Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai hai, jumpa lagi dengan admin di channel Indra Sonjaya Oficial ini guys Kali ini Nimin akan melanjutkan lagi kisah kinan edisi terbarunya Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe Untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi Karena dukungan teman-teman sangat berarti buat admin Terima kasih Oke kita langsung saja ke ceritanya ya Di episode sebelumnya diceritakan Fajar dan Tika yang mau ke rumah Bu Hajah Mereka harus berhenti dulu di pinggir jalan untuk menunggu mobil yang di arah kirinya lewat Namun saat mereka berhenti itu Terlihat di depan pintu gerbang pondok ada dua pasang mata yang sedang memperhatikannya Siapakah mereka? Yuk kita lihat lebih dekat Ternyata Tanpa disadari Fajar Anissa anaknya Pak Bayu terlihat sedang menatapnya dengan perasaan cemburu di hatinya Anissa yang memang sudah menyukai Fajar sejak Fajar diterima tinggal di rumahnya dulu oleh ayahnya Dirinya kini melihat dengan jelas Fajar sedang membonceng seorang gadis cantik yang masih berseragam SMA Karena rasa sukanya pada Fajar Anissa pun tanpa berpikir hal lain Dia langsung saja menyangka yang lain-lain pada Fajar saat itu Rasa sukanya menutupi pikiran positifnya Jadinya timbul perasaan cemburu dalam dadanya saat melihat orang yang disukainya membonceng gadis lain Sedangkan di dalam gerbang pondok Terlihat Aulia dan Sarah sedang berjalan keluar pondok Dan tepat di seberang mereka Aulia melihat Fajar membonceng Tika Gadis yang dikenalnya sebagai anak dari Bu Hajah Salamah Aulia memang mengenal Tika Karena sama-sama lahir di kampung tersebut Dan sempat Tika satu sekolah dengannya saat Tika sekolah di Sanawiyah di pesantren abahnya itu Namun setelah lulus dari Sanawiyah Tika memilih sekolah di SMA Negeri di kota mereka Melihat Tika yang dibonceng Fajar Seketika Aulia mengernyitkan dahinya Dia berpikir sesaat Dan akhirnya dia faham kenapa Fajar bisa membonceng Tika Pasti warung makan Bu Hajah Salamah lah tempat kerja yang dimaksud Fajar sebelumnya Aulia memang bisa lebih positif dalam berpikir melihat kejadian di depan matanya dibanding Anissa Walau mereka sama-sama punya perasaan suka pada Fajar Tapi cara menyikapi apa yang dilihat keduanya kini berbeda Mungkin karena Aulia lebih tua 2 tahun dari Anissa Dan membuat dirinya bisa lebih dewasa dalam pandangannya Kita kembali ke Fajar yang tak sadar dirinya diperhatikan kedua uti di seberang jalan Setelah mobil lewat dan dilihat jalanan sudah kosong Fajar pun menjalankan kembali motor itu menuju rumah Bu Hajah Singkat cerita mereka pun sampai di rumah Bu Hajah Tika pun mengajaknya masuk Saat di dalam rumah Fajar bertemu dengan dua kakaknya Tika Yang satu bernama Tina dan kakaknya yang paling besar bernama Trisno Mereka terlihat tak terlalu jauh perbedaan umurnya Mungkin hanya beda 2 tahunan selisih umur ketiga dia antara mereka Jika Tika sekarang berumur 16 tahun Maka Tina berumur 18 tahun dan Trisno 20 tahun Kedatangan Fajar bersama adik bungsunya itu Disambut dua tatapan berbeda dari Tina dan Trisno Tina terlihat cerah matanya saat melihat Fajar Namun Trisno sebaliknya Dia melihat Fajar dengan tatapan yang menyiratkan ketidaksukaannya Fajar pun menyadari hal itu Namun dia tak berpikir jauh Dia hanya bicara sesuai dengan keperluannya saja Dan setelah itu dia pun segera kembali ke warung Bu Hajah Dengan membawa barang yang diminta Bu Hajah Di tempat lain Cindy dan Irfan sudah berkeliling di daerah Ciujung Daerah yang mereka tuju untuk lokasi pabrikinan yang baru Setelah dirasa menemukan tempat yang cocok Irfan pun menawarkan pada Cindy untuk istirahat dulu Sambil sekalian makan siang Memang dari pagi mereka belum menyempatkan makan siang Cindy pun menyetujuinya Setelah diputuskan Mereka pun kembali masuk ke dalam mobil Toyota Avanza Untuk mencari tempat makan Namun karena daerah tersebut sudah sedikit masuk ke daerah perkampungan Maka agak susah juga menemukan warung makan Hingga akhirnya Mereka melihat ada sebuah warung makan yang dirasa nyaman Dan tak banyak pikir panjang Irfan pun membelokan mobilnya memasuki warung makan itu Sesampainya di warung makan itu Cindy dan Irfan pun keluar dari mobil Dan segera berjalan ke arah pintu masuk warung makan Mereka pun disambut pemilik warung makan itu Dan dipersilahkan untuk duduk dan menunggu pesanannya Saat Cindy menunggu pesanan makanannya Tiba-tiba dirinya melihat ada seorang anak laki-laki masuk Dan terlihat membawa barang-barang yang lumayan banyak Matanya seolah terpaku saat melihat anak laki-laki itu Entah kenapa Cindy melihat wajah anak itu Seolah mengingatkan dirinya pada seseorang Namun dia tak bisa mengingatnya dengan jelas Saat ini buatnya seolah dehafu saja Situasi yang terjadi seperti pernah dia alami sebelumnya Namun saat Cindy sedang anteng menatap anak laki-laki itu Dan mencoba mengingat-ingat wajahnya Dirinya tersadar saat mendengar Irfan bicara Ada apa mbak? Sepertinya mbak dari tadi melihat hal aneh pada anak itu Tanya Irfan yang memperhatikan Cindy yang sedari tadi Hanya memandang anak muda yang barusan masuk Eh gak apa-apa mas Aku serasa pernah lihat aja wajah anak itu sebelumnya Tapi lupa di mana? Kata Cindy sambil tersenyum Irfan pun hanya mengangguk saja mendengar jawaban Cindy itu Tak lama kemudian dari arah lain terdengar seseorang bicara Car ini anterin pada tamu yang di sana Kata pemilik warung yang tak lain adalah Bu Hajah Salamah Baik Bu Hajah Jawab Fajar yang dengan sigap melaksanakan perintah majikannya barusan Fajar pun membawa pesanan Cindy dan Irfan Dia meletakkan kedua piring nasi beserta lauknya di meja di hadapan Cindy dan Irfan Seraya berkata Silahkan dinikmati bapak ibu Mudah-mudahan sesuai selera bapak dan ibu Kata Fajar dengan ramahnya Cindy pun tersenyum sambil menatap Fajar sekali lagi Baik dan ramah juga ini anak Ucap Cindy dalam hatinya Fajar pun membalas senyuman Cindy padanya Ada yang bisa saya bantu lagi bu Tanya Fajar lagi Oh tidak ada Terima kasih ya Jawab Cindy Baiklah kalau begitu Anak pamit dulu bu Kata Fajar sambil sedikit membungkukan badannya Dan segera meninggalkan Cindy dan Irfan yang terlihat mulai makan makanannya Sebenarnya ini kali pertama Fajar dan Cindy berada sedekat itu Andai Cindy tahu siapa anak laki-laki di depannya barusan Tentulah itu adalah kebahagiaan yang nyata buatnya Karena Fajar yang selama ini dicari dan dirindukan kehadirannya Bisa dia temukan di tempat itu Andai saja Cindy ingat saat pertama kali melihat Kinan dulu saat mau kos di rumahnya Tentulah Cindy akan penasaran dengan anak laki-laki itu Karena rasa yang ada di hatinya saat ini dan saat dulu sebenarnya serupa Saat itu Cindy langsung memiliki rasa suka pada Kinan pada pandangan pertamanya Dan barusan rasa itu seolah timbul saat melihat Fajar Namun karena Fajar masih kecil Rasanya sedikit berbeda Hanya Cindy merasa dia pernah lihat wajah anak itu dan mengingatkannya lagi pada kejadian yang pernah dilaluinya dulu Rasanya sedikit sama Namun karena di situ ada Irfan Cindy tak terlalu mendalami apa yang ada di hati dan pikirannya saat ini Dia takut terlihat aneh di mata Irfan yang sudah mulai menarik perhatiannya Fajar yang tak menyadari dirinya diperhatikan oleh tamu di warung makan Bu Hajah itu pun Dirinya langsung kembali ke dapur untuk membantu Bi Inah menyiapkan pesanan dari Aulia Tadi ketahui oleh Fajar Aulia tadi diperintahkan Abah Haji untuk memesan beberapa puluh paket makanan buat warga kurang mampu di sekitar pondok Hal ini biasa dilakukan oleh Kiai Hamdan setiap bulannya Hanya kali ini sedikit berbeda Karena bulan ini bertepatan dengan bulan Maulid Nabi Atau menurut istilah di kampungnya biasa disebut dengan istilah Maulidan Oleh karenanya, porsinya pun dilebihkan dari bulan biasanya oleh Kiai Hamdan Dan pembagiannya pun akan dilaksanakan setelah sholat maghrib di Masjid Jami kampung tersebut Di ruang saji warung makan Cindy dan Irfan terlihat sudah selesai makannya Mereka berbincang di meja makan itu Membahas lokasi yang mereka rasa paling tepat untuk dibangun pabrik baru Dan sesuai rencana awal Setelah ini mereka akan menyerahkan sisanya pada tim dari perusahaan Siti Dirasa sudah cukup istirahatnya Cindy pun mengajak Irfan untuk kembali ke kota mereka Saat sedang membayar makanan mereka Cindy tak sengaja melihat Fajar yang keluar dari dapur Dan sepertinya akan membereskan piring sisa makan mereka tadi Cindy benar-benar merasa penasaran dengan anak laki-laki itu Semua itu karena adanya dorongan rasa yang tak biasa dari dalam dirinya Namun Cindy pun tak faham apa yang menyebabkan dirinya tak bisa begitu saja acu pada anak laki-laki yang dilihatnya saat ini Dan lagi-lagi Saat Cindy sedang melamun Irfan kembali mengagetkannya Dia terdengar memanggil Cindy untuk segera meninggalkan tempat itu Cindy pun akhirnya tersadar dan mengikuti Irfan yang sudah keluar dari warung makan menuju arah mobil yang terparkir Dan sesaat sebelum meninggalkan warung makan itu Cindy tak sengaja melihat papan nama besar di seberang jalan yang bertuliskan Pondok pesantren Salafiah Bahrul Ulung Cindy memang tak ikut saat acara ulang tahun mentari di pesantren itu Makanya dia dan Irfan tak mengetahui jika pesantren itu adalah tempat di mana Kinan mendonasikan sebagian dana dari yayasannya buat pesantren yang dilihatnya barusan Mereka tak akan menyangka jika pesantren itu akan jadi cerita besar di masa yang akan datang Dan cerita ini sengaja admin lompatin ke masa sekarang Hari ini tepat enam tahun Fajar hidup di pesantren Fajar terlihat sudah dewasa di usianya yang sudah menginjak usia 20 tahun Tampangnya yang tampan dengan perawakan yang atletis Karena Fajar pun mengambil ekstra kurikuler pencak silat di pondok itu setelah sebelumnya Fajar memang murid dari perguruan ternama di kampungnya dulu Fajar kecil sudah mahir dalam menggunakan jurus-jurus pencak silat di pedepokan gagak rimang Daerah Banten memang dikenal banyak perguruan silat dan identik dengan banyak jawara di sana Termasuk kampung Fajar dulu Dengan terbiasa berlatih silat inilah Perawakan Fajar terlihat berbeda dengan Kinan Fajar terlihat lebih kekar dari Kinan yang juga sebenarnya dia adalah pemilik sabuk hitam karate Namun karena Fajar hidupnya lebih keras dari Kinan itulah yang membuatnya sedikit berbeda Admin sengaja menggambarkan postur Fajar ini Supaya teman-teman bisa membayangkan bagaimana sosok Fajar dewasa Karena kita akan memulai petualangannya yang baru Dan tentunya akan ada beberapa flashback ke peristiwa sebelumnya Karena karakter-karakter sebelumnya akan kembali muncul di episode mendatang Karakter saat ini tentunya akan berlanjut di kehidupan Fajar kedepannya Jadi tunggu dan ikutin saja alurnya ya Dan jangan lupa nama-nama karakter sebelumnya Biar nanti langsung klik dengan kisah selanjutnya guys Oke kita lanjut ke cerita Siang itu Fajar menemui Kiai Hamdan di rumahnya Sesuai dengan yang pernah diceritakan sebelumnya Fajar meminta izin pada Kiai untuk meninggalkan pondok Dengan satu alasan yang bisa difahami oleh Kiai Hamdan Fajar berterus terang tujuannya meninggalkan pondok adalah Demi mencari keberadaan orang tua kandungnya Menurut ibu angkatnya Dirinya ditemukan di sebuah tempat di ibu kota Dan oleh karenanya Besok dia berencana akan pergi ke ibu kota Untuk melacak keberadaan orang tua kandungnya Walau tak ada gambaran yang jelas Namun Fajar akan mencoba peruntungannya di ibu kota Kiai Hamdan pun hanya bisa merestui dan mendoakan niat Fajar itu Memang Fajar adalah santri spesial buat Kiai Hamdan Karena selain pintar Dirinya miliki pribadi yang sangat baik Rencana awalnya sebenarnya Kiai Hamdan ingin menjadikan Fajar salah satu pengajar di situ Namun karena Fajar punya rencana lain Akhirnya Kiai Hamdan pun hanya bisa mendoakannya saja Dirinya pun tahu Jika putri satu-satunya itu pun sudah sejak lama menyukai Fajar Walau sampai saat ini tak pernah menunjukkannya Tapi bagi orang tua yang sudah hafal sifat anaknya itu pun sudah tentu mengetahui gerakan hati anaknya Apalagi dirinya diberikan kelebihan dengan bisa menguasai ilmu laduni Sudah jelas dirinya bisa merabah hati anaknya yang kini terlihat murung Setelah mendengar Fajar akan segera pergi dari pondok Singkat cerita Fajar pun terlihat sudah berada di sebuah mobil bis jurusan Merak Kalideres Hanya butuh satu jam saja buatnya untuk sampai di kebon jeruk Dia pun turun di pos ceker kebon jeruk Karena pikirnya Ini bagian barat ibu kota yang pas buat memulai penelusuran dan pencarian jati dirinya Setelah turun dari bis Fajar terlihat bingung mau kemana saat ini Karena ini pertama kalinya dirinya ke Jakarta Walau tak begitu jauh dari pesantren tempatnya tinggal saat ini Tapi Fajar memang tak pernah bepergian jauh Selain belajar Hari-harinya pun dihabiskan dengan pekerjaannya di warung Bu Hajah Salamah Fajar yang terlihat bingung itu pun memutuskan untuk membeli minuman dingin dulu Dari pedagang kaki lima yang manggal di halte itu Setelah beberapa saat dirinya mulai berjalan ke arah timur Di lain tempat Di sebuah mobil mewah Terlihat dua wanita cantik yang dua-duanya terlihat sangat cantik Sedang bercanda di dalam mobilnya Wanita yang menyetir terlihat seperti sudah lebih berumur Namun kecantikannya masih begitu terpancar di wajahnya Sedangkan wanita yang di sampingnya Nampak gadis muda nan cantik rupawan dan terlihat sangat modis Saat ini mereka berencana untuk pergi ke sebuah mal yang biasa menjadi tempat mereka shopping Yang mereka adalah Kinanti dan Mentari Fajar yang saat ini hendak menyeberang Tiba-tiba dikejutkan oleh suara klakson yang membuatnya mengurungkan niatnya Kinanti yang berada di dalam mobil Sedikit terkejut saat melihat ke depan Tiba-tiba ada pemuda yang mau menyeberang Karena sedari tadi dirinya asyik ngobrol bersama putrinya Dan dengan refleks Kinanti membunyikan klaksonnya yang membuat pemuda di depannya langsung refleks melompat mundur Apakah kejadian tak sengaja ini akan mempertemukan Fajar dan mamanya juga adiknya Kita akan ketahui pada episode berikutnya Jadi simak terus ceritanya Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Like komen dan share juga untuk mendukung channel ini teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih